Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum diabetes sol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur, selamat berpuasa. Kalau Anda melihat wajah seorang anak di layar seperti ini, apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Tentu Anda akan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak tersebut? Namanya Odilia, usia 9 tahun. Odilia terkena penyakit yang bisa dibilang langka. Tapi tentu kita ingin tahu penyakit apakah itu. Nah, untuk memperjelas, kita panggil langsung Odilia dan ibunya tercinta Yola Sagita. Yolah, makasih. Udah ya, malu ya? Iya, malu ya. Iya, gak apa-apa. Silahkan duduk. Iya. Baik, Yola bisa cerita. Odilia ini kena penyakit langka. Apa nama penyakitnya? Trichard Collin Syndrome atau TCS. Bisa jelaskan secara sederhana aja, ini apa? Trichard Collin Syndrome, dia memiliki wajah yang sangat khas, seperti Odil ini. Dari kecil sudah langsung terlihat? Atau baru terlihat setelah dia sudah mulai? Jadi, memang ke waktu itu kita gak tahu juga sih ya, karena memang gak mengerti gitu. Mungkin karena kita sebagai orang tua sering melihat wajahnya, jadi wajahnya seperti biasa aja gitu ya. Tapi mungkin kalau orang lain melihat, oh ada yang berbeda gitu. Gitu sih Bang Endi. Iya, nanti tentu kami semua ingin tahu kapan persisnya Anda tahu bahwa Odil ini mengalami Trichard Collin Syndrome atau TCS. Dan bagaimana Anda sama suami menghadapi kondisi seperti ini? Karena ini ada beban mental juga, ada ketakutan-ketakutan yang mungkin bagi orang lain tidak bisa dirasakan atau tidak bisa dibayangkan. Nanti Anda ceritakan, dan perjuangan Anda untuk membuat Odil bisa, maaf, normal kembali. Nah, tapi sebelum itu, kita simak dulu liputan berikut ini. Nama daya, ini, terus, mereka. Ada saja cara Tuhan menguji kualitas cinta orang tua kepada anaknya. Yola Sagia menjadi salah satunya. Kecintaan pada buah hatinya, Odilia Queen Lila yang acap di sapa Odil makin teruji ketika dokter memastikan putrinya mengalami Trichard Collin Syndrome atau TCS. Sejak awal, Yola menyadari ada sesuatu saat melihat perkembangan Odil yang lambat. Odil yang lahir pada 8 Desember 2008, kerap mengalami kesulitan bernafas, kehilangan pendengaran, hingga keterlambatan tumbuh kembang lainnya. Saat Odil berusia 6 tahun, Yola baru mengetahui bahwa Odil menderita TCS, sebuah penyakit langka yang menyerang pertumbuhan kepala. Minimnya informasi mengenai TCS membuat Yola mencari tahu sendiri mengenai penyakit yang diderita oleh anaknya. Dari sinilah, pandangan Yola mulai terbuka mengenai penyakit yang diderita Odil. Tadi ngasih tidak tahu mengenai Trichard Collin, bagaimana menangani seorang anak yang terkena Trichard Collin, terus bagaimana merawatnya, bagaimana mendidiknya, bagaimana mempersiapkan untuk masa depan, saya banyak belajar dari istri saya. Jadi saya kuat karena memang istri saya seorang yang memang memberikan satu kekuatan buat saya. Selain itu, saya juga percaya bahwa Tuhan memberikan satu masalah kepada saya, tidak mungkin di luar teman-teman saya. Pengalaman sulitnya mencari informasi telah menginspirasi Yola untuk membentuk sebuah komunitas bagi siapapun yang ingin berbagi dan mencari info soal berbagai macam jenis penyakit langka atau rare disorder. Dan bersama rekan-rekannya, pada 24 Desember 2015 terbentuklah komunitas Indonesia Rare Disorder. Yola menyadari, jika ingin menyembuhkan Odil, ia harus sembuh dari amarah dan berdamai dengan dirinya sendiri. Apakah waktu hamil ada tanda-tanda khusus yang berbeda dengan perempuan-perempuan hamil lainnya? Di awal-awal kehamilan saya sempat flag, tapi ketika flag itu dokter juga sudah bilang itu biasa lah dia alami. Dan aman-aman aja sih. Lalu kapan tahu bahwa Odil kena TCS? Terus di usia 4-5 tahun itu dia terapi wicara. Jadi beberapa dokter sudah kami kunjungi, dokter anak, dan mereka memang tidak bisa memberikan diagnosa apapun. Pada waktu itu dia kena demam. Kita pergi ke dokter, terus dokter sudah mulai melihat ada kecurigaan di telinga. Karena kok lubangnya kecil banget gitu. Lubangnya kecil lah, lubang telinga itu kecil. Dokter anak akhirnya udah deh, saya rujuk aja ya ke RSCM gitu ya. Oh ada apa ya doknya? Ke dokter spesialis apa? THT. Oh THT juga? Tapi di RSCM gitu. Di tes Bera aja gitu. Biasanya tes Bera itu tes untuk pendengaran, Bang Andi. Jadi setelah belum pereksa, jadi waktu saya datang ke RSCM belum pereksa, dokter THT keluar dari ruangannya melihat anak saya. Dia langsung tunjuk, ini Richard Collins. Saya kaget dong, saya pikir ini grup band dari mana? Keren banget namanya gitu ya. Grup band dari mana? Richard Collins. Apa sih dok? Saya pikir gitu. Terus dokternya tanya, ini anak siapa? Anak saya dok. Ngapain kesini Bu? Mau cek pendengaran? Usia berapa? 6 tahun. Kenapa baru sekarang? Marah dokternya sama saya. Karena memang saya juga, waduh mati deh nih diomelin sama dokter gitu. Jadi ya dokternya memang marah, kenapa baru sekarang dibawa? Dokter anaknya bagaimana? Dia lihat mungkin karena mukanya khas. Terus dia bilang, ini pasien saya 10 tahun lalu Bu, begini. Nah terus disitu saya bingung, saya shock. Dan waktu itu kebetulan suami saya juga ada di luar kota kan. Jadi saya cuma berdua sama dia, cek. Itu saya sampai kaget, saya tanya sama dokternya itu apa dok? Dokternya, ibu sudah siap, saya cerita. Iya saya siap, mau gak mau saya siap. Nah akhirnya saya diduluin masuk waktu itu. Karena melihat mungkin saya merana banget gitu kalian. Kasian banget nih ibu. Dokternya cerita disitu dan saya baru sadar. Baru sadar dan merasa bodoh sekali gitu sebagai seorang ibu yang gak ngerti apa-apa. Ya saya nangis disitu. Saya nangis, saya ketemu dokternya sampai 5 jam. Saya nangis doang isinya disitu. Dan saya bilang, dok saya gak tahan. Jadi 5 jam waktu anda menangis gitu ya? Saya bilang sama dokter. Pasien lain udah pulang gitu ya? Oh udah pulang, kayaknya udah disuruh pulang. Jadi walaupun kita bercanda tapi hari itu pasti kita bisa merasakan ya. Apa yang anda rasakan. Karena sesuatu yang anda tidak duga sama sekali. Sesudah tahu. Tapi sebelum tahu upaya apa yang pernah anda lakukan ketika tadi ya. Upaya untuk terapi wicara. Iya betul. Pernah gak upaya lain anda lakukan? Jadi memang waktu itu karena saya tidak tahu kondisi-kondisinya. Saya pikir, oh bayi biasa lah sakit demam. Bayi biasa lah batuk pilek gitu ya. Jadi saya pikir, ya sudah memang dia rutin banget sebulan sekali itu. Pasti ke rumah sakit, pasti dirawat gitu. Pasti ke dokter gitu. Dan ternyata setelah saya tahu dan memang ciri-cirinya anak-anak dengan Churchill College ini ya itu. Dia susah mengunyah, sulit bernafas gitu. Jadi selama ini memang saya melihat dia memang sulit bernafas. Dan sesekali suka biru. Biru wajahnya. Biru bibirnya. Oh bibirnya. Jadi itu dia mengalami kekurangan oksigen gitu. Dan itu saya pikir, ya itu awalnya saya pikir, oh ya sudah biasa. Kita bawa ke dokter gitu ya. Tapi dokter juga gak ada, oh ya udah biasa bu ini gak masalah gitu. Anda lima jam nangis ya setelah tahu. Nah tentu kita ingin tahu reaksi suami ketika Anda beritahu. Tapi jangan cerita sekarang, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali ikuti terus GKND. Bagaimana reaksi suami ketika disampaikan bahwa Odil ternyata kena TCS.